Terima kasih Anda masih bersama kami di Metro Pagi Prime Time dan kini kita lanjutkan informasi di pagi hari ini. Pemirsa Rektor Universitas Riau melaporkan mahasiswanya ke Pol Dariau terkait dengan video yang dinilai melanggar Undang-Undang ITE. Konten yang menyebar di media sosial ini berisi kritik tentang mahalnya uang kuliah di Universitas Riau. Pol Dariau menerima laporan Rektor Undri Sri Indarti. Tanggal 15 Maret yang merasa keberatan terhadap konten video yang menyebutkan dirinya sebagai broker pendidikan. Rektor Undri ini melaporkan mahasiswanya terkait pelanggaran Undang-Undang ITE. Melalui kuasa hukumnya Rektor Universitas Riau Sri Indarti mengaku dilugikan dengan video mahasiswa yang viral di media sosial tentang istilah broker pendidikan. Kuasa hukum Rektor Undri Muhammad Aruf mengatakan pengaduan ke Pol Dariau dilakukan setelah Rektor berkonsultasi dengan ahli pidana ITE dan Rektor membantah telah melakukan kriminalisasi. Pemirsa video berdurasi beberapa detik ini menggambarkan seorang mahasiswa sedang menyampaikan kritiknya terkait biaya kuliah yang mahal di Universitas Riau. Mahasiswa tersebut menyatakan uang kuliah tunggal atau UKT masing-masing jurusan mencapai 10 hingga 115 juta rupiah. Dan di akhir video mahasiswa menutup konten TikToknya dengan mengatakan Rektor Undri sebagai broker pendidikan. Jadi perlu kami tekankan, yang dilaporkan atau yang diadukan oleh Ibu Sri Indarti, pelan kami, bukan mahasiswa dan bukan pula untuk melakukan kriminalisasi. Tapi yang diadukan ini adalah akun aliansi masyarakat penggugat. Dimana kami sebenarnya ingin mencari titik terang siapa sebenarnya pemilik akun yang telah mencemar nama baik klien kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.